Komika terkenal, Marshal Widianto, 25 tahun, mengungkapkan awal perkenalannya dengan Dea Only Fans alias Gusti Ayu Dewanti, Kamis 7 April. Marshal juga mengaku sempat dicuruh hati perihal permasalahan hidup Dea yang membuat perempuan tersebut ingin mengakhiri hidup. Dengan alasan ibang, Marshal kemudian membantu Dea dengan membeli konten sure-nya. Dikutip dari tribunews.com, pengakuan Marshal ini diungkapkannya seusai menjalin pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Kamis 7 April. Marshal menceritakan awal pemula perkenalan dengan Dea saat menghadiri undangan podcast. Sebelum hadir di podcast, Marshal sudah lebih dahulu melihat sosok Dea lewat akun Twitter. Ia pun melakukan penelusuran terkait latar belakang Dea untuk dijadikannya bahan materi stand-up komedi. Hingga pada akhirnya, ia mencari nomor WhatsApp Dea. Saat mulai berkomunikasi dengan Dea, Marshal mengaku mendapat banyak curhatan. Sebagai teman yang baru mengenal, Marshal mengaku mendengarkan semua curhatan Dea. Ia mengungkapkan Dea pernah berada di satu momen yang membuatnya ingin mengakhiri hidup. Menurutnya, Dea memiliki masalah ekonomi yang rumit. Karena Iba, Marshal kemudian berniat membantu Dea dengan membeli konten sure-nya yang ada di dalam Google Drive. Ia membeli konten Dea dengan harga 1,5 juta rupiah. Niat Marshal hanya ingin membantu dan bertukar konten dengan uang. Marshal pun juga bertransaksi secara langsung dengan Dea Only Fans. Ia mendapatkan 76 konten sure Dea yang ada dalam Google Drive. Namun dalam mengakuannya, Marshal baru sekali membuka Google Drive tersebut. Pasalnya harus ada kata sani atau password yang ditulis untuk membuka Google Drive itu. Marshal juga mengatakan konten sure tersebut hanya dikonsumsinya secara pribadi dan tidak disebarluaskan. Dapatkan nomor teleponnya, sudah dapat. Barulah gue Whatsapp dia. Gue Whatsapp sampai akhirnya kita cerita-cerita-cerita. Sebagai teman yang baru, gue memberikan waktu gue untuk mendengarkan ceritanya. Karena memang sejujurnya teman-teman, waktu itu memang dia lagi lemah banget. Sebagai teman yang baru, gue cuma pengen menyemang hati aja. Dan bahkan dia sampai ada momen dia pengen berdiri. Ini ada chatnya. Kalau lo gak percaya, lo bisa tanya. Tapi setelah momen itu, barulah gue tanya. Ini tentang masalah OnlyFans. Jadi sebenarnya lo jual konten gitu lah. Oh yaudah. Karena memang niat gue intinya pengen membantu. Sebenarnya teman-teman. Karena gue pengen membantu, akhirnya gue memberikan uang langsung kepada dia. Kenapa di dalam halnya OnlyFans? Karena mungkin pemikiran gue adalah ketika gue ngasih ke OnlyFans, nanti antar ada yang namanya potongan harga. Potongan uang, mungkin ada fee dari orang defense-nya. Jadi akhirnya gue kasih dia langsung untuk membantu. Karena memang sejujurnya gue adalah berasa dari orang yang susah gitu. Gue tahu banget ketika ada wanita yang akhirnya menjalankan hal seperti itu, otomatis pasti ekonomi. Demikian informasi. Kali ini hantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih. Terima kasih.